Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Buya cara mempersiapkan hati di saat, pada saatnya nanti kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Karena sangat berat kalau ditinggal sama orang yang kita cintai dan kita sayangi. Karena saya sudah pernah mengalaminya kehilangan anak yang saya sayangi. Bagaimana cara menata hati Buya? Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pernah mengisatkan, Habib habibaka haunamma asa ayakuna bagitaka yaumamma. Wabgit bagitaka haunamma asa ayakuna habibaka yaumamma. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, Ahbib man syikta fa'innaka mufarikuh. Yang pertama adalah, kalau engkau ingin mencintai, ada batasnya. Jangan berlebihan. Cinta yang wajar. Karena bisa saja yang kita cintai berubah menjadi orang yang kita benci karena perilakunya dan seterusnya. Atau dia akan meninggalkan kita. Kalau benci pun jangan berlebihan. Karena bisa saja menjadi kekasih suatu ketika. Dan cintailah siapapun yang engkau suka. Tapi kamu harus ingat, ini warning dari Nabi. Engkau akan meninggalkan dia atau engkau akan ditinggalkan dia. Tidak mungkin selamanya anda hidup dengan dia. Kalau itu suami, itu istrimu. Pasti kalau tidak dia mati, maka engkau yang mati. Persiapkan itu semuanya. Artinya pasti. Di dalam hidup ya begitu. Anda dengan anak, ya pilihannya dua. Antara anda meninggalkan anak atau anak meninggalkan anda. Sudah pasti tidak ada. Dan bangun keyakinan semacam ini. Sehingga, sehingga di saat ada orang yang sangat kecintai ditinggalkan, meninggalkan kita, kita meninggal misalnya, kita ahli iman kok. Kita ahli iman, ya anda yakin bahwasannya, semua yang Allah ambil adalah dari Allah dan milik Allah. Akan kembali kepada Allah. Dan yakin Allah akan mengganti. Kalau itu tulang punggung dalam hidup kita, katailah Allah Maha Kuasa. Jadi ini bangun keyakinan. Tidak mungkin Allah menelantarkan anda. Pasti akan diganti yang lebih bagus. Dan orang baik yang telah meninggal dunia, kalau mungkin itu anak kita, ibu kita, bapak kita, saudara kita, kalau dia orang baik, ketahilah, di alam barzah lebih nekmat daripada di bawah pengayumanmu. Kalau dia adalah suamimu yang sangat merasa bahagia dengan dirimu, atau istrimu yang sangat bahagia dengan dirimu, kemudian dia meninggal dunia, anda harus yakin, dia seorang solehah. Anda rida kepada dia. Maka di saat di alam barzah, dia lebih enak daripada dilayani oleh dirimu. Karena adalah orang beriman. Dan itu terus dikukuhkan dalam keimanan. Dan memang, suatu ketika, pasti semua orang mengalami ini. melewati ini semuanya. Ada tangis, ada derai air mata, itu wajar. Tapi ya itu tadi. Tidak boleh menjadikan, tidak boleh berlebihan yang menjadi sebab kita tidak terima dengan apa yang Allah titahkan, Allah berlakukan kepada kita. Jadi anda belajar, rendungi semuanya, bahasanya kematian harus, dan seterusnya, dan seterusnya. wa'allahu alam bisawab. dan seterusnya. Terima kasih.